baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru sopannya untuk menjawab pertanyaan pada kolom komentar dari teman-teman di video sebelumnya kak gimana sih caranya kita mengetahui tentang cara cek apakah kita mendapatkan bansos atau tidak kita mendapatkan BLT apa tidak BST apa tidak itu cara ceknya gimana cara mengetahunya gimana nah disini teman-teman saya akan memberikan sedikit apa ya berbagi pengalaman kira-kira tentang bagaimana sih caranya kalau kalian ingin ngecek apakah kalian itu dapat bansos atau tidak ya dapat BLT BST atau tidak ya nah disini teman-teman kita peragakan melalui PC atau laptop ya teman-teman nah yang pertama pastikan kalian terkoneksi dengan internet dengan baik ya untuk apa itu perangkatnya laptop atau PC nya kemudian setelah itu kedua kita langsung saja buka browser ya biasanya saya menggunakan Google Chrome ya disini berikutnya teman-teman langsung saja kita disini cukup mengetikan kata kunci ya untuk ngecek apakah kalian dapat bansos atau tidak kalian ketikan saja yaitu bansos kalian enter nah kemudian disini teman-teman kalian berkunjung ke website ini ya cekbansos.seks.gamsos.go.id kalian klik disini kalian tunggu prosesnya nah selanjutnya nah selanjutnya teman-teman disini akan ada tampilan seperti ini ya nah ini adalah pencarian data penerima bantuan sosial tunai atau BST disini kalian bisa memilih ID ini ada tiga ya identitas kalian berdasarkan dari apa apakah identitas ID DTKS BDT kemudian nomor PBIJK atau KIS atau NIC nah teman-teman disini kita akan peragakan melalui NIC ya kita klik NIC disini NIC itu artinya apa nomor induk kependudukan nah sekarang kita masukkan NIC nya disini ya nah masukkan NIC nya disini oke teman-teman setelah kalian masukkan NIC nya kalau disini kalian pilih NIC maka masukkan NIC nomor induk kependudukan kemudian masukkan nama sesuai dengan NIC ini kemudian disini ada kode CAPCHA ini kalian tuliskan ya nah coba disini kita tuliskan ini huruf apa yang pertama ya kayaknya G kecil apa gimana N kemudian W kemudian Z kemudian YSWP oke kita cek ya kita cari tunggu prosesnya sedang menyesuaikan mencocokkan ya nah dengan database nah disini teman-teman keterangan hasil pencarian berdasarkan ID identitas KTP ini nah ini anda atas nama ini tadi data tidak ditemukan periksa kembali ID dan nama nah ini berarti tidak ada ya teman-teman ini tidak mendapatkan oke sekarang kita cek untuk ID yang kedua nah ini ID yang kedua apakah nanti mendapatkan atau tidak seperti biasa disini kita pilih ID nya kita masukkan nick ya nomor induk kepada dukan kemudian masukkan nick dan nama swkTP nah ini teman-teman nick nya sudah kita masukkan kemudian untuk nama sudah kita masukkan kemudian saatnya kita masukkan kode capca ya nah disini ada huruf apa nih ya R TPN kemudian QQ QQ sekarang kita cari ya tunggu prosesnya nah ini teman-teman ini ternyata ibu ini mendapatkan BST ya teman-teman nah disini provinsinya itu Jawa Timur Kaputen Ngawi kecamatan Mantingan Desa Sambirjo ID DTKS nya adalah ini kemudian namanya ini kemudian keterangannya ini sesuai ya nah sesuai ID ditemukan dan nama sesuai berdasarkan DTKS periode Januari 2020 update data terakhir DTKS 2015 kemudian kepesertaan keluarga terdaftar sebagai penerima BST kemansos atas nama ini sesuai tanggal bayar sampai 1 Juni 2020 nah demikian semua-semuanya kalau misalkan nama kalian itu terdaftar seperti ini nanti dipastikan kalian akan mendapatkannya kalau misalkan BLT PST nanti kalian akan mendapatkan edaran dari desa pihak desa untuk mencairkan itu biasanya di kantor pos bisa atau di kantor kecamatan bisa kalian akan dihubungi oleh pihak perangkat desa teman-teman oke berikut ini adalah tadi tutorial tentang cara cek bansos kalian dapat bansos PST apa tidak dengan menggunakan PC semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati